Intro Selamat menikmati di Petamax 7.com channel Salam Motor Matic bergaya petualang Kali ini Petamax 7 ketemu dengan Yamaha X-Rate 125 Versi 2023 terbaru Untuk coraknya Harganya di Jogja per Desember 2022 ini Adalah di 19.300.000 rupiah Jadi ini X-Rate 125 Tidak ada perbedaan dari versi yang 125 sebelumnya Cuma corak-corak baru Dan momong motornya ada Tak syutingnya Untuk sini ada warna oranye Dia matte atau doff Lanjut Untuk bodi-bodinya ini hitam glossy Dengan corak camouflage Atau kamul bahasa yang keren Extreme dan 125 Keren ini untuk stripping-strippingnya Untuk warna yang keren ini adalah warna cyan Atau cyan kalau bahasa Inggrisnya Kalau bahasa Indonesia nya cyan Untuk spot berdepan dia bergaya-gaya trail Seperti ini ya Ada moncongnya dikit seperti ini Jebeber Ala bebek Untuk pelet depan dia Veloc racing tubeless Ingat ya ini pelet tubeless Bukan veloc tube type Jadi dia banyak juga tubeless Ban merk Jepang yaitu IRC NR82 NR82 Unik ya NR ya Jangan lupa rotasinya Dan ini ukurannya 80x80 Strip 14 Strip 14 berarti ban bias 14 inci M garis miring C berarti motorcycle Peletnya sendiri ini beda ya Dengan Mio M3 gitu Karena Selain beda mungkin lebarnya beda Juga Karena pelet ini sudah Tuh plus Nih ya 14 M garis miring C berarti motorcycle MT berarti dia kode bibir peletnya MT Dan 1,85 Atau Lebarnya 1,85 inci Jadi dia Pelet tubeless Karena ada MT nya Kita cek Ada tulisannya 42 plus juga Oke Tidak puter-puter nih Yamaha Nih ada tulisannya 42 plus disini Nanti dikira saya bercanda lagi Tuh Meskipun di hape gak begitu jelas ya 42 plus Untuk suspensnya depan Dia lebih panjang ya Daripada Mio Untuk travelnya ini Karena memang motornya Lebih janggung sedikit Untuk cakram depan seperti ini Tiga baut modelnya Dijepit dengan kaliper Aki bolus atau piston Untuk master rim dia Nih Ini juga 11mm Untuk master rim depan Menariknya motor ini tentu dia Ini ya Sane depannya dia Oh sane depan Lampu depan juga LED Terus sane nya disini ya Ini ekstern banget Di setang seperti ini sane nya Tapi masih bulup Atau buhlam Untuk rim belakang Ada parking brake lock Oke Untuk rim depan Nih 11mm ya Tuh Satu-satu Tuh Dia cakram seperti ini Cakram kanan ada tombol starter Saya jarang bahas fitur ini Fitur yang hazard lamp ini Saya jarang bahas Jadi mohon maklum Untuk cakram kiri Ada lampu jauh Lampu dekat Tidak ada pas beam nya Sane kanan kiri di tengah Dan klakson Untuk motornya sendiri keren ya Dia stang nya naked seperti ini Dan Nih Untuk speedometer Ada Speedometer Top speed 140 km per jam Dia analog Terus ada meteran bensin Dan juga ada odometer Ada Lampu-lampu indikator disini ya Entah sen Entah mil Entah lampu jauh Oh iya Untuk Sensor speedometer nya Masih analog ya Masih pakai Gearbox nanas seperti ini Gear untuk speedometer Ada oloran nya Nih Oloran nya mekanik ya seperti ini Sampai sini Sampai ada speedometer Lanjut Untuk bodi-bodi Dia warnanya dia Sane Atau Sian Saya nyebutnya Ada label penting Tekanan band depan 29 PSI Belakang 33 PSI Terus untuk Cantroan barang depan ini Satu kilogram Untuk bagasi Dia juga Satu kilogram Sayangnya Gak bisa dibuka ya Coknya Karena gak ada kunci kontaknya Kunci kontak konvensional Model keris Ada Magnetic satelitki nya Terus dia sudah blue core Mesinnya sendiri disini ya Mesin 125 cc Blue core Soac 2 clap Berpeningin Udara paksa pakai kipas Kitir-kitir dan Masih ada engkolnya ya Atau Engkol mania Ngomong sekalian disini Untuk Suspensi depan dia Teleskopik Suspensi belakang dia Ada tabungnya Padi Mantap nih Ini Bisa untuk modif-modif juga ya Suspensi Swing unit Namanya Swing unit Pakai Single shock Pakai tabung reservoir Untuk mereknya Ini biasanya Kayaba Kayaba Made in Vietnam Kayibi Vietnam Oke lanjut Untuk mesin ini Ada kipas Kitir-kitir disini Kipas paksa Kerapunnya juga Standar sih Dia lurus ya Lubangnya lurus Oke lanjut Untuk stripping-stripping Seperti ini ya Warnasian Terus disini ada Apa namanya Untuk Galon aqua Disini Galon Seperti itu Bisa bawa galon ya Ini lebih longgar nih Dari Ada frigo itu Oke Kita lanjut Untuk Pelek belakang Seperti ini Ya lebar ya 2,5 inci Seingatku Pelek tubeless Palang 5 Kalau Mio itu Mio gear Sama ya Mio gear Ataupun Exet itu sama Palang 5 Dia tubeless Pastikan kuning-kuningnya Ini lurus dengan Ini Bannya Atau Rim valve Oke Ban merk jepang Yaitu IRC NR82 Ukuran 100 per 70 Strip 14 Strip berarti 14 Strip berarti ban bias Sorry 14 berarti 14 inci M garis miring C Berarti motorcycle Untuk ini Jelas ya Lebarnya 100 mm Atau 10 cm Tinggi ban nya adalah Ini aspek resiunya 70% dari 100 Atau 7 cm 70 mm Atau 7 cm Itu terkait Bannya Untuk Lampu belakang Seperti ini ya Dia masih Bohlam Unik memang Lampu belakangnya Dan lampu sen Terpisah seperti ini Split ya Dan Ya ini Extra Untuk motor ini Rakitan tahun 2022 ya Nih 22 Podenya N Dulu ada Brosur Di dealer Yamaha itu Katanya Ini fitur bahaya Fitur yang berbahaya Acerback system Katanya Bikin motor mudah Dimaling Katanya Nampaknya itu aja ya Terkait saya Ketemu dengan Motor Metik Bergaya Petualang Oh iya Rim depan Cakram Rim belakang Trommel Ya Karena Masih ada Parking Brakingnya Juga Semoga Video Sengat Cuman Manfaat Jika ada Pertanyaan Kek Video kali ini Bisa Ditinggalkan Di kolom Komentar Di bawah Dan Sampai Jumpa Di video Hal ini Saya Beli Spare Part Tapi Malah Ketemu Motor Motor Keren Yowes Tak Shooting Aja Kan Jarang Jarangan Jika Dari Amaha Tapi Rame Biasanya Kan Hilang Motor Susah Sekarang Gampang Nemu Nemu Ada MX King Ada X-Rate 125 Terima